Oke selamat datang guys di channel saya pastinya dalam acara mainan dan hobi ya guys guys di video ini saya punya ini guys satu koleksi die case guys dari seri PW klasik ya guys ini PW kombi atau PW T1 ya guys ini juga saya kebetulan gak sengaja nemu di minimarket ya guys ya memang gak ada niatan buat koleksi sih guys cuman karena di video sebelumnya kan saya sempat beli review juga yang PW beetle warna putih ya guys ya jadi kayak apa ya guys seperti meracuni untuk mengoleksi serinya guys eh dan ini kebetulan sudah apa namanya dibuka boxnya gitu guys karena sebelumnya sudah sempat saya rekam buat review juga sudah saya edit sudah saya simpan juga guys cuman mungkin gak sengaja kehapus guys jadi akhirnya ya saya ulang lagi kayak gini guys ya guys jadi eh mungkin kita review boxnya nanti saja dulu lah guys boxnya belakangan langsung saja fokus ke die case nya ya guys die case nya ini kurang lebih seperti inilah guys untuk tampilannya guys ya kita bisa lihat untuk fitur bagian dalamnya guys karena transparan gitu guys kaca-kacanya guys ini setirnya guys nah kita coba perdekat guys ada setirnya ada jok-joknya juga ya guys jok di bagian belakang seperti itu oke jadi ini nampak samping seperti ini guys di bagian pelknya ada logo PW nya guys sama ini eh karet ya guys banyak karet terus ini kita lihat bagian belakang seperti ini ya guys ini bumper belakangnya belakangnya plastik di cat warna silper ini lampunya juga lampu plastik transparan gitu warna merah ada tulisan Volkswagen T1 di bagian telat nomornya sampingnya lagi ini seperti ini ya guys ini kayak ada moving partnya gitu guys nah bisa dibuka guys cuman buka pintunya kayak gini ya guys jadi nggak di apa namanya diseret ke samping gitu guys biasanya kan di bukan diseret apa namanya digeser ke samping ya guys kalau ini kan kayak gini guys dan pintu depannya ini nggak bisa dibuka ya guys jadi ini fix kayak gini guys dan nampak depan ini seperti ini guys nampak depan ada logo PW nya guys jadi ini sudah ada lisensinya gitu ya guys terus ini nampak atas atapnya guys jadi ini nggak full besi ya guys untuk material bodinya nggak full besi yang besi itu cuman di bagian warna putihnya aja guys warna putihnya itu dingin guys ya kalau yang warna merah ini plastik guys sama base nya plastik oke guys eh ini juga ada fitur apa namanya guys fullback itu guys seperti ini kurang lebih ya guys nah seperti itu guys seperti itu guys buat dimainin gitu guys ya dan untuk apa nih nih kalau yang penasaran sama boxnya nah seperti inilah guys mereknya Apollo die case metal metal speed zone ya guys kurang lebih seperti inilah stiker hologramnya guys seperti itulah guys sama ini logo-logo brand-brand mobilnya guys Oke guys eh eh apa ya guys jadi ini mungkin dan ini yang sebelumnya PW battle sudah sempat saya review guys bisa dicek videonya ya guys ya Nah jadi untuk sementara mungkin koleksinya seperti ini saja dulu guys untuk die case PW klasik series guys dari Apollo guys satu lagi saya masih belum dapat yang PW camatnya guys ya guys ya guys ditunggu saja untuk kelanjutan videonya guys semoga bisa saya lengkapi guys ya guys eh pastinya di subscribe ya guys yang suka videonya silahkan like guys oke guys mantap guys eh oke guys lupa guys untuk harganya ini saya dapat di harga Rp60.000 ya guys agak naik sedikit guys setelah sebelumnya di harga segini ya guys eh mungkin karena beda toko guys kalau ini kan saya dapatnya di toko mainan guys ya kalau ini di minimarket barangkali minimarketnya udah cukup terkenal ya guys oke guys oke guys saya coba akhiri saja guys videonya guys terima kasih banyak buat yang sudah nonton ya guys oke 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 ya